Hari ini kita buat roti yang lebih enak lagi dari roti-roti kemarin Kalau lembutnya dijamin lembut ya, asalkan kalian ikuti tahapannya, apa yang memegucapkan, terus gramasinya, prosesnya, dan semua-semua itulah ya Dan kita pelajari itu secara bertahap, emang gak bisa sekaligus, kalau gagal sekali kalian harus coba lagi Nah ini kalian bisa lihat nih rotinya seperti ini, yang pasti enak banget, apalagi untuk ide jualan Oke ya, untuk itu ikuti aja tutorialnya, sampai selesai Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng atifnya, juga komentar Kali ini masih tanpa mixer, jadi kita gunakan air susu yang hangat Kemudian air susu hangat ini kita tambahkan dengan kuning telur Nah untuk air susu, kalian boleh menggunakan UHT atau susu bubuk yang dicampur dengan air Kemudian kita masukkan gula pasir dan juga ragi instan Untuk gramasinya ini juga penting ya, bagaimanapun juga ketepatan bahan itu menentukan hasil akhir Jadi lebih rekomen kalau kalian menggunakan timbangan yang digital Nah kemudian kita masukkan butter atau margarin yang udah dicairkan Tapi jangan dalam kondisi panas, kalau bisa suhu ruang Kemudian kita masukkan garam, lalu tepung terigu protein tinggi Juga ditambah lagi dengan susu bubuk Nah dengan gramasi tepung 250 gram ini biasanya kita menggunakan 3 gram ragi Tapi karena disini menggunakan air susu dan ditambah dengan susu bubuk Jadi itu adonannya nanti agak berat Untuk raginya kita tambahkan 1 gram jadi 4 gram Nah jika kalian tidak menggunakan butter terutama untuk yang jualan Wajib banget kalian gunakan perisa larum tadi yang kita tambahkan terakhir ya Perisa larum kali ini kita gunakan perisa vanila susu Nah ini kita campurkan, adonannya seperti itu Cukup lunak tapi nggak lunak-lunak yang lunak banget Apalagi kering ya Setelah tidak ada lagi tepung yang kering Semua tercampur dengan baik Margarinnya juga Ini kita tutup dengan plastik lebih baik, lebih rekomen Dan kita proofing selama 1 jam kurang lebih Atau sampai mengembang 2 kali lipat Nah ini setelah mengembang 2 kali lipat seperti ini Jadi caranya sangat mudah banget Kalian tadi boleh pakai tangan mengaduknya Atau pakai alat aja Nggak masalah alatnya tapi asal yang kokoh ya Jadi dipenyet-penyet gitu Sampai tidak ada lagi tepung yang bergerindil Nah ini sudah terbentuk glutennya Kita tambahkan dengan keju cheddar yang diparut Kita tambahkan aja Kurang lebih 50 gram Dan ini kita campurkan kembali Saat ini adonannya itu udah terasa elastis Nih terus kita bulatkan dan Siapkan alas kerja Untuk resep kali ini konsistensinya itu Tidak yang lunak-lunak banget Jadi papan kerja ini nggak perlu rasanya Diolesi dengan margarin atau minyak sayur Karena dia tidak melekat tapi tetap lembut dan lembab Ingat ya Nah ini kita folding sekali Kita bulatkan sampai terasa padat Kemudian akan kita potong-potong Menjadi 8 bagian Nah setiap bagiannya ini Beratnya itu kurang lebih 67 gram Kalian boleh buat 60 ya Tapi karena tanggung tadi jadinya 9 Mau disatukan aja biar jadi 8 Nih seperti ini Sekarang kita rounding setiap bagiannya Agar hasil roti ini akan lebih lembut lagi Kalau udah selesai semua Ini kita kembali tutup dan relaxkan dulu adonannya Kurang lebih 10-15 menit Nah lanjut kita akan buat bahan krimnya Nah disini kita gunakan cheese spread Cheese spread ini harganya ekonomis banget ya Dipakainya juga nggak banyak Untuk satu resep ini 50 gram aja Kemudian butter atau margarin juga Kita masukkan Tadi sebelumnya juga ditambahkan dengan Susu kental manis atau SKM ya Nah ini kita campur dulu sampai merata Kemudian tambahkan dengan maizena Aduk kembali Sampai tidak ada yang bergerindil Kemudian Karena ini masih terlalu kental Bisa kita tambahkan sedikit dengan air Ini tadi tempatnya bekas SKM ya Mameji isi dengan air Tambahkan aja setengah sendok makan dulu Kemudian aduk kembali Sampai mengental seperti pasta Nah ini udah kita istirahatkan Kemudian ambil dari urutan yang pertama Lalu siapkan paper cup Dengan diameter 9 cm Dan ini mudah banget Karena tidak menggunakan isian Kita pipih-pipihkan seperti itu Dan dengan menggunakan sendok Kita bentuk seperti bunga sakura Jadi ditoreh-torehkan aja Tapi tidak terputus di bagian tengahnya Nah kita balik Dan bagian bawahnya kita jepit Jadi nanti yang mereka Hanya bagian atasnya aja Bagian bawahnya itu kita jepit terapet Kemudian letakkan pada paper cup Jadi kali ini kita akan bentuk bunga sakura Satu lagi deh ya Ambil satu Kemudian pipihkan secukupnya Tidak terlalu tipis atau tebal Kemudian kita torehkan Kurang lebih 6 kali potongan Tapi dia terputus Jangan lupa Dicepit bagian bawahnya Agar bagian bawahnya itu Tidak ikut mereka Nah udah selesai Kalau udah selesai semua Kita lubangi tengahnya Tapi tidak sampai Menembus ke bawah ya Secukupnya aja Nah lubang ini kita isi Dengan krim tadi Maaf videonya Ternyata tidak direkam Jadi langsung aja Setelah semua dilubangi Langsung diberi isian Agar tidak ada pengembangan Di bagian tengah Jadi tertahan Oke kita tutup Dan proofing Sampai mengembang Kurang lebih 80% Nah kalau udah mengembang Kita olesi permukaannya Dengan kuning telur Ditambah dengan sedikit air susu Agar tidak terlalu kental ya Nah kita oleskan Jangan lupa saat ini Oven juga udah kalian panaskan Terlebih dahulu Dengan susu 180 derajat celcius 15 sampai 20 menit Kemudian bagian tengahnya Mama diberi keren beri kering Atau kalian boleh menggunakan kismis juga Agar lebih cantik Dan rasanya tuh ada asem-asemnya gitu Selain rasa gurih dari krim keju Gurih manis juga ada rasa asem dari buah keringnya Oh iya terakhir tadi bisa ditaburi lagi dengan keju parut ya Bagian atasnya Biar lebih ciamik lagi Siap kita oven Oven dengan suhu 180 derajat celcius 20 sampai 23 menit Ini mama di 23 menit ya Tentunya sesuai dengan oven kalian masing-masing Sampai matang Kalau permukanya belum matang Matikan api bawah Tambahkan 2 menit api atas Oke ini dia hasilnya Udah selesai Untuk kelembutan Dicamin pasti lembut Rasanya itu loh yang kalian gak akan menyangka Dipastikan kalian pasti akan suka dengan resep yang satu ini Terlihat mewah banget kan Padahal sederhana aja loh bahannya Walaupun menggunakan keju Tapi tidak perlu yang terlalu banyak Oke Nah tadi selagi panas langsung aja kita letakkan di cooling tray sakura Cisi krim kita udah selesai dan Nih dia nih Kita lihat bagian bawahnya ya Tuh Kecoklatan matangnya sempurna Tidak terlalu yang coklat banget Atau terlalu mudah ya Dan ini lembut Lembut-lembut banget Sampai 3 hari tetap lembut Asalkan kalian letakkan di dalam plastik yang tertutup rapet Kalau mau main di situ gitu Masukkan di plastik dulu Baru masukkan di kotak kue Atau kotak roti Nah ini sekarang kita lihat ya Hasilnya sangat lembab Lembut Jauh dari kekeringan Juga ingat Mengoven itu gak boleh terlalu kelamaan Nanti hasil rotinya keras Karena dia akan menguap terlalu kering Nah gimana Caranya mudah banget Tanpa mixer dan ulen Kalian pasti bisa semua membuatnya Oke ini varian baru Sakura Cisi Cream Burn Sampai disini dulu resep kita hari ini Semoga bermanfaat Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya Thank you for being with me today Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton